Niqai fatuh yil mawta Jadi masih menjelaskan tentang kekuasaan Allah Di dalam ayat sebelumnya tentang Ibrahim Kuasa Allah menghidupkan dan mematikan Kemudian mendatangkan matahari dari timur Kemudian kejadian kedua Nabi Amiri Bagaimana Allah menghidupkan kota Betul Magdis yang sudah Menjadi puing beliung Sudah hancur tapi dengan kuasa Allah bisa Kota tersebut bisa menjadi ramai kembali Yang ketiga dialami oleh Nabi Ibrahim Baik Nabi Amiri, Nabi Ibrahim Itu seorang Nabi tentu tidak diragukan lagi Tentang keimanan beliau Tapi Allah sajikan Allah sajikan dalam pisah ini Mereka meminta kepada Allah untuk menunjukkan kekuasaannya Bukan mereka tidak beriman Tapi untuk meyakinkan keimanannya Tambah yakin Karena tahap keimanan itu kan ada tiga Ada ilmu yakin Ilmu yakin Ada ainul yakin Ada hakul yakin Ilmu yakin itu bisa dicapai manakala kita mau belajar Kita bisa mengetahui tentang kuasa Allah Mana kita belajar Belajar tentang ciptaan Allah Terutama Al-Quran Karena Al-Quran banyak sekali Riset-riset ilmiah Yang telah dibuktikan kebenarannya oleh manusia Itu ilmu yakin Saya dengan ilmu yakin Mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa Begitupun Ibrahim Begitupun Amiri Nabi Amiri Secara ilmu yakin Pasti mereka Nabi Ibrahim itu tahu bahwa Allah itu maha kuasa Tapi sebagai seorang Nabi gitu kan Ketika mereka dihadapan nanti dengan umatnya Berdakwah dihadapan umatnya gitu kan Maka mereka perlu tambahan gitu kan Yaitu ainul yakin gitu kan Supaya mereka bisa Mendakwakan umatnya itu betul-betul Kuat gitu kan Karena bisa melihat kenyataan bahwa Allah itu kuasa menghidupkan yang Yang mati Seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim Jadi waizhkala ibrahimu Dan ingatlah gitu Maksudnya Muhammad ingatkanlah Kepada umatmu gitu kan Ketika Nabi Ibrahim Memohon kepada Allah gitu kan Berkata kepada Allah Rabbi arini kaifatuhjil mauta Ya Allah Perlihatkanlah kepadaku Kata Nabi Ibrahim Kaifatuhjil mauta Bagaimana engkau menghidupkan yang mati Jadi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Ya Allah gitu kan Bukan saya tidak percaya gitu kan Ilmu yakin saya yakin Dengan ilmu saya bahwa engkau maha kuasa gitu Tapi dengan ainul yakin Saya kepingin melihat bagaimana engkau Bisa menghidupkan yang mati Maka kata Allah Kala awalam tu'min Kata Allah apakah engkau belum beriman gitu Apakah engkau tidak percaya akan kekuasaanku Ibrahim gitu kan Bahwa aku mampu berkuasa Menghidupkan yang mati Kala kata Nabi Ibrahim Bala Pasti ya Allah gitu kan Pasti dengan ilmu yakin Saya Tahu bahwa engkau maha Kuasa mampu menghidupkan yang mati Walaki liat mainna kolbi tetapi Kata Nabi Ibrahim Supaya hatiku Tentram gitu kan Karena dengan ainul yakin Tadi saya katakan dengan ainul yakin Hat ini menjadi tentram gitu kan Betapa banyak manusia gitu kan Sadar ketika mengalami kejadian-kejadian di luar nalar gitu kan Kalau diberitahukan Banyak manusia yang Ngokong istilahnya Oh gitu aja Misalkan dikasih dalil Quran Kasih Sunnah Hadis-hadis misalkan tentang Apa Kekuasaan Allah gitu kan Kadang masih manusia yang Tidak mau Tunduk tangan kepada Allah Tapi ketika mengalami Satu kejadian yang dia sendiri Melihat kejadian itu Dengan ainul yakin Maka banyak manusia yang Langsung berubah Mengakui kekuasaan Allah Tentu pada Allah gitu Seperti katakanlah gitu Di luar nalar banyak manusia gitu kan Ketika ditimpa suatu musibah Dia pasti mati gitu kan Tapi di luar nalar Di luar nalar manusia Dia bisa selamat gitu kan Dan dia tak jeba Itulah kekuasaan Allah gitu kan Sehingga dia sadar gitu Nah itu maksudnya Banyak dengan ilmu yakin Barangkali gitu kan Banyak manusia yang masih kurang Tapi dengan ainul yakin Baru sadar manusia gitu kan Kalau hakku yakin Nanti di akhirat urusannya gitu Makanya Banyak manusia gitu Terutama kita sendiri gitu kan Bahkan sahabat-sahabat nabi pun Pernah gitu kan Ya Rasul gitu Kata para sahabat Kadang-kadang Dalam hati ini gitu kan Sering terjadi Gesekan-gesekan gitu kan Yang kepingin aku ceritakan Kepadamu ya Rasul gitu kan Tapi kata Rasul Tapi para sahabat Tidak berani mengungkapkan Takut Dianggap kapir Dianggap Kurang ajar gitu kan Maka Rasul tahu gitu kan Kata Rasul itulah Ciri keimanan gitu Maksudnya apa Dalam hati ini Kadang-kadang sering ada bisikan gitu kan Bisikan Tentang puasa Allah gitu kan Terutama ketika kita Apa Beribadah Berdoa gitu kan Memohon apa yang kita inginkan gitu kan Tapi kok gak kunjung juga Tiba apa yang kita inginkan gitu kan Nah itu sering ada bisikan-bisikan Kata Rasul itu bisikan-bisikan setan gitu kan Yang sering membisik kepada kalian gitu Apa bisikannya gitu kan Kamu masih percaya kepada Tuhanmu gitu kan Kepada Allah gitu kan Padahal Allah belum Memberikan apa yang kamu inginkan gitu Nah itu bisikan-bisikan itu sering terus Oleh setan itu di Dibisikan kepada dalam hati kita gitu kan Mana keal kita gitu kan Memohon kepada Allah Atau mengalami sesuatu gitu kan Yang kita Sering tanda tanya Dimana kekuasaan Allah gitu kan Nah setan itu sering Terus masuk gitu kan Nah di saat itu gitu kan Kata Allah gitu kan Kamu yakinkan mantapkan gitu kan Allah kuasa gitu Jadi ketika bisikan itu muncul Kamu yakinkan dengan ilmumu gitu kan Allah kuasa gitu Hanya kapan waktunya Allah memberikan kepadamu Kamu harus yakin gitu kan Bahkan ada mati Mungkin belum ini saatnya gitu kan Kapan Allah yang maha tahu gitu Jadi misalkan kita kepingin Kaya Kita kepingin Dapet jodoh Kita kepingin dapet Apa yang kita inginkan Tapi kok gak kunjung-kunjung dapet gitu kan Nah setan itu sering bisikin gitu kan Kamu gak usah percaya pada Tuhan Bukan usah percaya pada Tuhan Jadi ilmu yakin bisa Manakala kita sering Membaca Mendengarkan Cerama-cerama Kalau Ainul yakin gitu kan Kalau kita ini kan Belum Bukan bulam Bukan itu kan Tidak seperti nabi Melaksimu memban kepada Allah Ainul yakin ini Diperoleh ini Biasanya khusus kepada manusia Masa tertentu gitu kan Seperti saya katakan tadi gitu kan Ada orang yang mungkin Tidak memban diberikan ilmu yakin Tapi ketika diberikan Ainul yakin Dia Langsung sadar gitu kan Tapi kalau orang sudah dengan ilmu yakin sadar Ya Gak usah minta lagi dengan Ainul yakin gitu Dengan ilmu yakin aja Kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa Sudah Gak usah minta lagi dengan Ainul yakin gitu Tapi bagi seorang nabi jelas Beliau adalah berdawah kepada umatnya Kala Kata Allah Kalau kamu memang pengen yakin bahwa Aku berkuasa menghidupkan yang mati Kata Allah Fahud Arba'ata minat thairi Maka ambillah oleh Muhaibrohim Arba'ata minat thairi Empat jenis burung Yang berbeda Empat jenis burung Ayam Gagak Elang Ada satu lagi Merpati Itu burung Bukan burungmu Tapi burungnya hewan Jadi ambil burungmu Kemudian pasur Hunna ilai Pasur itu Dijinakan Kemudian di Setelah jinak Dipotong Pasur hunna ilai Jinakan Kemudian potong-potong Olehemlu Jenis yang Burung wurde Potong Dicincang Direcah Setelah direcah Dicampur Jadi Misakan Recahan Burung kemudian simpanlah di tiap-tiap bukit gunung bagian-bagian dari burung-burung tadi karena sudah diacak taruh di empat gunung, di empat bukit taruh yang Nabi Ibrahim acakan tadi setelah ditaruh recahan-recahan burung tadi sumat uhuna kemudian oleh kamu Ibrahim panggil guna burung-burung tadi cara mengenya gimana tidak ada penjelasan terserah mau pakai slit gini mau tepuk burung itu kan kalau merupati kan ditepuk cara manggil burung kan macam-macam ada yang siwi ada yang tepuk ada yang cukup gini pokoknya cara manggilnya terserah tidak ada penjelasan atau mau bengok-bengok aja silahkan karena Quran bukan mendetail ke sana ceritanya tapi sumat uhuna pokoknya panggil gimana cara manggilnya ya kamu lebih tahu karena tadi pas uhuna dijinakan maksudnya kalau sudah jinak itu cara manggilnya kan tahu setelah kamu panggil yak ti naka saya nanti burung-burung tersebut itu kan akan datang kepada kamu menyatu kembali dengan kota tubuh masing-masing itu kan burung elang tubuhnya menyatu lagi jadi burung elang burung gagak menyatu lagi badannya menjadi burung gagak burung berpati seperti itu gitu kan saya dengan cepat misalkan ketika dipanggil langsung mereka dari empat yang daging-daging yang sudah dipotong tadi masing-masing berkumpul pada badannya masing-masing sesuai dengan jenisnya kemudian datang kepada Nabi Ibrahim wa'alam annallaha azizun hakim dan ketahuilah semuanya Allah maha perkasa dan maha bijaksana jadi setelah itu baru Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah maha kuasa kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi panutan semua manusia tentu apa yang dinalami Nabi Ibrahim kemudian dijelasan oleh Allah di dalam Al-Quran menjadi rujukan kita kalau kita bagi kita itu ilmu yakin karena tidak mungkin Nabi Ibrahim dan apa yang dikisah dalam Al-Quran adalah suatu kisah yang bohong pasti benarnya dan kita yakin bahwa itulah kekuasaan Allah hanya kita tidak bisa mengalami tapi dengan ilmu yakin karena banyak saya katakan banyak sekali kandungan-kandungan Al-Quran yang secara ilmiah secara ilmiah sudah dibuktikan kebenarannya maka kita pun pasti apa yang disedorkan dalam kisah-kisah para Nabi pasti benar adanya bukti bagi kita bukti bagi kita kuasa Allah itu adalah terutama bagi orang-orang yang bersedekah itu kuasa Allah orang yang bersedekah itu kan orang yang mengeluarkan harta secara logika berarti harta itu pasti akan berkurang tapi dengan kuasa Allah justru orang yang banyak sedekah itu malah tambah kaya bukan tambah kurang dari mana itu kuasa Allah sebagaimana Allah kuasa menghidupkan yang mati maka Allah pun kuasa mendatangkan orang-orang yang rajin sedekah untuk menambah harta kekayaannya jadi gak usah takut orang yang rajin sedekah itu tambah melarat gak ada pasti tambah sugih maka insya Allah pada malam hari ini siapa tahu ada orang yang bersedekah perumpamaan orang-orang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah mendermakan meninfakkan infak itu kan ada yang wajib jakat itu ada yang sunnah sekali lagi pisah bililah di jalan Allah jalan atau umum itu kan umum jalan Allah bisa dalam bentuk bangunan untuk kepentingan Islam bisa juga orang yang berjuang di jalan Islam itu juga tapi sabililah ini bukan orang yang rajin mengeluarkan harta asal-asalan apalagi dalam urusan masyad jelas tidak bisa yang Allah berikan tambahan itu adalah yunfi kuna amuala umpi sabililah di jalan Allah di jalan Allah itu bisa fisiknya bisa orangnya orang yang berjuang di jalan Allah bisa fisiknya bangunannya demi kepentingan Islam seperti jumat berkah itu juga ya jumat berkah itu juga pisah bililah karena merangsang orang untuk beribadah atau ya sembangan-sembangan orang untuk seperti apa misalkan penyediaan air itu kan seperti ringan tapi bermanfaat itu kan terutama di saat haji gini kan orang haus itu maka maka perumpamannya seperti satu biji yang tumbuh menjadi satu tujuh tangkai jadi orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah itu seperti nanam satu biji dalam satu biji akan tumbuh tujuh tangkai setiap tangkai ada seratus biji berarti ada tujuh ratus tapi jangan dipatok jangan dipatokkan karena orang Arab itu biasanya kalimat tujuh itu menunjukkan banyak tidak mesti harus tujuh ratus kali lipat pokoknya Allah beri pahala yang banyak ganti dengan yang banyak jadi orang yang mendermakan gak usah sedikit-sedikit misalkan satu juta sehari itu nanti dibalas oleh Allah bisa jadi gambarannya tujuh ratus juta atau lebih dari itu dari mana Allah maha kuasa ada saja jalannya lewatnya ya Allah maha kuasa kalau dagang tambah untung kalau bekerja naik pangkatnya atau yang gak bekerja gak berdagang ya lewat teman lewat siapa saja Allah maha kuasa menyalurkan rezeki kepada orang yang Allah bendaki ayat ini kan turut berkenan dengan Usman bin Afan dan Abu Tohah ini dua orang kaya yang gak merasa hemat mengeluarkan kekayaannya ketika dalam perang tabuk perang tabuk itu kan perang melawan Romawi yang saat itu cuasanya sangat panas tapi dengan pengorbanan yang luar biasa Usman dan Abu Toha mengeluarkan hampir separuh kekayaannya untuk berjuang di jalan Allah dan itu tidak merasakan apa-apa Allah akan balas dengan kuasanya itu yang kadang-kadang kita tidak sadari kuasa Allah disitu tidak akan dibalas beratus-ratus kali lipat bahkan Allah janjikan Allah akan melipat gandakan kepada siapa yang di kehendakinya kalimat limai yasha itu menunjukkan orang yang dekat dengan Allah Allah akan lipat gandakan kepada siapa yang di kehendakinya dan dia tidak merasa heman untuk mengeluarkan harta di jalan Allah maka oleh Allah akan terus ditambah dilipat gandakan kalimat limai yasha karena tidak setiap orang itu punya sifat seperti itu dermawan kadang-kadang ada orang yang memang perhitungan dia sering rajin tapi kadang-kadang perhitungan tapi kadang-kadang ada orang yang memang rajin dan dia tidak pernah memperhitungkan selama kepentingannya di jalan Allah berapapun dia akan keluarkan bisa jadi kalimat judo itu terhadap orang-orang yang seperti itu mungkin yang satu diberikan 700 kali lipat tapi ini bisa lebih karena apa tadi tidak ada rasa heman di dalam mengeluarkan harta benanya seperti Usman Abu Bakar Abu Tolha karena tadi tidak ada merasa heman kekayanya tambah terus kan kita pernah tahu Abu Tolha itu dia itu kan kepengen jadi miskin itu kan punya kurma busuk gitu kan jadi kurma busuk gitu kan pikirannya tidak laku jadi ada orang jualan kurma busuk dibeli gitu kan pikirannya tidak akan laku karena dia pengen miskin itu kan tapi justru malah ada orang dari luar negeri yang cari rumah busuk buat obat dibelilah dengan harga yang mahal gitu maksudnya seperti itu gitu kan ada di luar dugaan gitu kan yang kita tidak ketahui wallahu wasiun alim dan Allah mahal luas rizkinya mahal luas kekayaannya alim dan Allah mahat tahu siapa siapa yang Allah berikan kekayaan melebihi batasnya orang 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 yang meninfakkan hartanya di jalan Allah orang yang mendermakan mensedekahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka yang mendermakan tadi layut biuna tidak mengikutkan ma an faku apa yang dia dermakan apa yang dia sedekahkan mana dengan menyebut dirinya misalkan itu kan uh musti ini kalau gak ada saya kalau gak ada saya berarti gak ada kamu itu maksudnya mana sering menyebut kamu ini gitu kan kalau gak dibantu saya kamu gak jadi orang jadi monyet paling-paling misalkan kan sering ada orang kesitu gitu itu mana gitu kan karena nanti mana itu wala ada itu akan membatalkan sedekah jadi heman-heman lah karena dalam ayat di bawahnya nanti jangan membatalkan menyianyiakan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut diri gitu itu sama dengan rian nanti sananya jadi mana itu jauhkan jadi jangan menyebut-nyebut sudah kalau membantu sudah bantu jangan menyebut-nyebut kalau gak ada saya kalau gak ada apa itu membatalkan wala ada dan tidak diikuti dengan menyakitkan nge-kei tapi kadang-kadang sering nyelekit bahasanya itu di-kei tapi ngomongnya seperti itu nyakitkan jauhkan Jadi Jadi orang yang Tidak di niati dalam hati Tidak dianggap dosa oleh Allah Tapi kalau yang sudah di niati dalam hati Itu dianggap dosa Jadi kalau hanya candaan Tidak ada masalah Tapi jangan candaan yang tadi Melewati batas Sakit hati Maka kata Allah Lahum ajruhum ingda robihim Mereka akan mendapatkan pahala Di sisi Tuhannya Jadi kalau yang pertama Ayatnya dibalas oleh Allah Dengan tujuh ratus Bahkan berlipat ganda Ini gitu kan Di akhirat jelas Lahum ajruhum inda robihim Misalnya dengan Tidak diikuti dengan Mana wala ada Akan mendapatkan pahala Nanti kelihatan di akhirat Kalau yang pertama Jelas Hidunnya wal akhirah Karena tidak ditentukan Dimana balasan Tujuh ratus Sampai belipat ganda Itu Hidunnya wal akhirah Tapi kalau ini Lahum ajruhum Inda robihim Ada kalimat inda robihim Di akhirat Orang yang sering Mendermakan hartanya Tidak diikuti dengan Mana wala ada Tidak ada rasa takut Bagi mereka Takut menghadapi Kehidupan Akhirat Karena apa yakin Apa yang sudah Dia korbankan Hartanya di jalan Allah Pasti akan memberikan Kebahagiaan kepada Dirinya Bahkan kata Seh Jabir Urusan derma itu Adalah urusan Yang paling pokok Lihat di dalam Surat Munafikun Ya yulia namanu Latulikum ammalukum Wala aladukum Andikrillah Janganlah kamu Dilalaikan oleh Anak-anakmu Dan hartamu Untuk senantiasa Mengatakan Allah Wa mayyab al-dalika Fa ulaikumul Khusus siapa Yang melakukan itu Maka dia termasuk Orang yang Rugiwaan fiku Mima rozaknakum Mingkobli Ayatia Ahadukmul Mautu Dan impahkanlah Oleh kalian Sebelum datang Kematian Karena nanti Kalau sudah datang Kematian Maka dia akan Menyesal Jadi Dalam artinya Faya kula Robi laula Akhurtani Ila ajarin Kori Pa asod Dako Wa akum Minas Solehin Ya Allah Tundalah kematian Sebentar saja Kalau engkau tunda Fa asod dako Aku akan Rajin Sedekah Jadi Tidak Aku Rajin Solat Aku akan Rajin Wasana Tapi Fa asod dako Sedekah Itu berarti Nilai Sedekah itu Luar biasa Besarnya Di hadapan Allah Makanya Karena anak-anak Anak-anak saya Tidak Tidak Khawatir Karena Orang yang Sedekah Dijamin oleh Allah Keluarganya Jadi Yahzanun Tidak ada Rasa Kekhawatiran Jadi Haufun Akhiratnya Tidak khawatir Sudah Allah Tanamkan Orang yang Rajin Sedekah Oleh Allah Akan dibalas Berlipat Allah Kuasa Secara Logika Orang yang Sering Melakukan Harta Pasti Akan Berkurang Tapi Karena Allah Berkuasa Justru Orang yang Rajin Sedekah Malah Bertambah Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh